Kembali lagi di Selamat Pak Indonesia Pemirsa dan ini ada prestasi yang membanggakan dari anak-anak muda kita khususnya yang berasal dari Surabaya. Kita akan langsung saja ucapkan selamat kepada dua di antara enam mahasiswa pembuat tulibot. Sudah ada Yuda Sadewa dan Muhammad Alan Nur yang tersambung melalui Skype dari Surabaya Jawa Timur. Selamat pagi Alan dan Yuda. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian. Tapi kalian mendapatkan inspirasi ini dari mana sih? Apakah mungkin ada teman ketuli atau dari dosen pembimbing atau bagaimana? Jadi sebenarnya dulu itu kita, itu kan ada, jadi dulu itu kita langganan, langganan di rumah makan. Dan biasanya itu yang jualan itu bukan teman tuli. Dan sedangkan pada saat itu kita berinteraksi dengan teman ketuli gitu. Dan kita sendiri itu kesulitan untuk secara langsung berkomunikasi karena mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan sebanyakan kami tidak mengenal bahasa isyarat. Jadi itu muncul ide untuk gimana sih caranya kita membantu teman-teman ketuli di dunia setelah itu. Jadi keinginannya datang dari situ ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu saya ingin membacakan dulu prestasi kalian. Dalam sebuah berita ini ada 6 mahasiswa pemirsa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tepatnya membuat alat bantu pendengaran yang mereka namai tulibot. Nah inovasi anak bangsa ini diganjar medali emas di Korea Selatan. Perihatin dengan keterbatasan komunikasi para penyandang tunarungu atau tuli mendorong 6 mahasiswa ini untuk merangkai tulibot. Dan ke 6 mahasiswa tergabung dalam tim bernama Arek Pans. Tulibot mendeteksi suara lewat aplikasi dan menerjemahkan kata-kata melalui kacamata yang digunakan penyandang tuli atau dev. Penyandang tuli juga bisa menggunakan sarung tangan yang sudah diprogram dengan bahasa isyarat American Sign Language atau ESL. Dan hasil karya anak-anak muda Surabaya ini mendapatkan apresiasi berupa medali emas dalam ajang Engineering Education Festival atau ITU FESTA 2019 yang digelar di Incheon, Korea Selatan pada akhir November lalu. Mereka mengalahkan 22 universitas dari seluruh dunia dan menjadi satu-satunya peserta yang menerima penghargaan di podium. Nah kita kembali lagi ke Alan dan Yuda yang sudah tersambung melalui Skype dari Surabaya, Jawa Timur. Kalau tadi sudah menceritakan soal inspirasinya, sekarang saya ingin tahu bagaimana sebenarnya kerja dari alat tulibot ini. Menggunakan kacamata begitu ya? Jadi untuk kedua alat device ini, kita punya dua alat device yang pertama ada smart glasses dan smart glove. Nah smart glasses ini untuk mengubah suara menjadi teks yang kemudian bisa dibaca oleh teman tuli. Nah kemudian yang untuk smart glove itu yang mengubah gerakan menjadi suara yang dihasilkan melalui audio. Jadi dia tidak perlu lagi berbicara, jadi sudah bisa menghasilkan suara alat itu ya? Iya, untuk yang bagian smart glove. Untuk yang smart glove itu sudah bisa menghasilkan suara tanpa dia berbicara. Dan dia juga bisa menerima respon atau pendengaran dari orang lain yang berbicara kepada alat tersebut? Iya, bisa. Dia akan menggunakan kacamata itu tadi. Jadi komunikasi dua arah sudah terjalin dari alat itu ya? Iya, sudah. Jadi kalau begitu ceritakan soal penghargaan kalian ini sendiri. Jadi kalian itu menang di kategori apa sih? Jadi yang diacarkan oleh pemerintah kota negara Korea Selatan, yaitu kita mengikuti di kategori Global Caption Design kategori, yang mana di situ diikuti oleh 22 peserta dari 9 negara. Dan dari Indonesia sendiri ada 4 universitas yang ikut salah satunya dari kami. Apa kelebihan alat tulibot ini dibandingkan dengan alat-alat yang diciptakan oleh 22 negara yang lain tadi kalian ceritakan? Jadi kalau bagian unggul kita adalah kita mengambil di Global Issue, yang mana di penduduk dunia itu ada sekitar 5 persen penduduk dunia itu mengalami disabilitas, yang mana disabilitas itu adalah teman tuli. Nah, kemudian untuk di bagian Indonesia sendiri itu ada 2,6 persen, yang mana populitas Indonesia itu mengalami disabilitas. Dan kita mengambil Global Issue di posisi yang tepat atau brainstorming kita di posisi yang tepat. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut, yang mana kita menciptakan alat bantu yang memudahkan untuk komunikasi antara teman tuli dengan teman dengar, yang mana disitu bisa menyetarakan kedua kondisi untuk sosial komunikasi. Tapi udah pernah diuji coba belum oleh teman-teman tuli? Jadi kalau yang diuji coba sendiri itu kemarin kita udah mencoba yang versi yang kedua, maksudnya yang pertama itu pakai yang virtual reality, sedangkan smart globe dengan smart glass itu belum. Karena kita juga baru develop di awal itu. Tapi sejauh ini respon mereka gimana? Untuk responnya sendiri, kalau yang kemarin waktu kita survei dan wawancara, untuk smart glass itu mereka sangat antusias untuk mencobanya. Jadi kalau yang virtual reality sendiri itu terlalu berhasil di refer ke smart glass. Jadi mereka menunggu versi yang sudah diperbaiki ya? Yang sudah lebih baik begitu ya? Dan itu kalian sedang mengembangkannya juga sekarang? Apakah kalian masih mengembangkan untuk kedepan versi yang lebih baik? Iya tentunya. Jadi untuk di bagian smart glasses, itu kita lagi mengembangkan bagaimana caranya kita juga bisa menyetarakan smart glasses itu. Kayak misalnya ada dari Microsoft itu sudah menunjarkan smart glasses yang lebih versi, ya kita juga untuk lagi berusaha untuk lebih ke situ. Oke, nah terus lewat alat ini, apa harapan kalian dengan terciptanya tuli buat ini? Dan kedepannya nanti akan seperti apa? Harapannya sendiri dengan adanya tuli buat ini, kami dapat berkontribusi ke Indonesia yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Dan di tuli buat ini kami memegang prinsip yaitu prinsip sesetaraan. Ketika kami, teman dengar ini bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, teman tuni juga bisa. Oke, sukses selalu untuk kalian semua, enam mahasiswa dari PENS Surabaya. Kita akan tunggu nanti tuli buat yang sudah lebih baik lagi, yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman, kepada teman-teman tuli. Terima kasih teman-teman.